Seorang juga yang tidak percaya Kalau dikatakan bahwa jumlah komodo Populasi komodo itu masih 3 ribuan Saya tidak percaya Saya tidak percaya Menurut saya jumlah komodo kita sangat berkurang Dan dia menuju ke punah Karena itu perlu dilakukan konservasi yang masif Konservasi ini menjadi tugas pemerintah Konservasi ini tidak dengan cara Menaikan tiket masuk Menaikan tiket masuk itu dengan catatan Juga sekaligus dan bersama-sama Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Dan keuntungan ini dikelola oleh PT. Vloba Mora Saya pikir orang NTT Terutama pemerintah provinsi NTT Hanya memikirkan keuntungannya Kenapa tidak memikirkan kelestarian komodo Kenapa bukan poin itu yang menjadi prioritas dari pemerintah Kok pikiran kita hanya mengelus Explorasi komodo Bagaimana agar kita bisa dapat uang banyak dari komodo Itu tidak benar Kita tidak punya komenden kuat untuk melakukan konservasi Yang kita ingin adalah Bagaimana menggaruh keuntungan sebesar-besarnya Dari menjual komodo Ini yang saya kira harus digugat Terutama kepada pemerintah provinsi Yang punya pengalaman buruk menangani konservasi Jadi alasan konservasi menaikan tarif Itu saya pikir tidak masuk akal Karena kecuali itu dilakukan Mereka belum punya reputasi buruk Tapi kalau provinsi itu tidak Mereka punya reputasi buruk Jadi saya tidak percaya kalau mereka punya komitmen untuk melakukan konservasi Dengan menaikan tarif masuk Jadi itu sesuatu hal yang berbeda Antara komitmen untuk konservasi dengan kenaikan tarif Itu dua hal yang berbeda Dan itu kontraproduktif Membatasi orang Tetapi menaikan harga Tapi kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besar Itu cuasanya Menurut saya Mungkin itu dulu sementara Terima kasih telah menonton!